Hai jumpa kembali di kanal YouTube PDP channel kali ini eh saya akan coba bersihin AC ya Hai kebetulan ini udah sekitar setengah tahun enggak dibersihin karena memang nggak sempet dan kali ini kita sudah lihat kondisi AC nya sudah mulai kotor bahkan sampai ke cover-cover luarnya Hai lagi di bagian atasnya sangat kotor sekali ya Hai kali ini saya mau coba bersihin AC sendiri ya karena baru pertama kali saya coba bersihin AC Hai selebihnya saya cuma lihat-lihat aja Hai ada yang buat teman-teman Pak Bos yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Hai supaya bisa mendukung channel ini dan mendapatkan video-video terbaru dari PDP channel Hai ya kita udah lihat kondisinya seperti ini ini AC Samsung yang low-watt dan yang langkah pertama yang kita lakuin adalah mematikan stop kontak ya kita cabut stop kontaknya supaya tidak terjadi arus kita lihat bagian dalamnya hai 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 oh kotor sekali ya Hai mungkin ini nih saringan-saringan yang harus dilepasin kita buka aja Oh ini tinggal diangkat ya hai 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 buka nanti kita bersihin debunya tebal Hai karena emang sudah terlalu lama enggak dibersihin saya coba akan bongkar semua covernya ini bagian dalamnya rangkaian-rangkaian pendinginnya tipe aluminium mungkin kalau di mobil ini evo parator kalau entah kalau ini mungkin sama ya mungkin Wow bagian dalamnya enggak main-main ya Hai pantas ini kurang dingin Hai yang jelas bukan kreon yang habis Hai buka swingnya buat temen-temen yang mau coba coba bareng-bareng kita belajar di sini ya ya saya baru pertama ini buka kita lihat-lihat cover-cover yang sekiranya bisa dibuka tapi hati-hati setiap AC beda penempatan untuk buka covernya jelas kita perhatikan aja dulu Hai ini klip ini mungkin harus dibuka nih kita lihat bagian bawah sini kayaknya ada baut kita buka aja bautnya kanan-kiri bagian bawah mungkin umumnya sama ya untuk membuatnya yang bawah ini yang yang pasang plastik air kita belajar barang-barang aja yang jelas sisi bagian kanan kiri yang terpenting bawah supaya tidak ada kebocoran ini ada selang pembuangan langsung dibuang keluar ini mesinnya bisa disebut juga mesin mini ini air ini kita kasih pewangi supaya segar supaya wangi juga kita mulai pelan-pelan hati-hati di bagian kanan banyak komponen elektrik itu yang ditutup plastik merah hati-hati-hati kena komponennya evaporatornya kita semprot dulu di bagian bawah evaporator ini ada penampung kotoran ya atau pembuangan air kita gak bisa lihatin karena posisinya sempit dan gelap biasanya disini banyak lumut semprot bagian pinggir dorong sampai ke bagian kanan supaya lumut dan kotorannya bisa keluar itu tahap pertama ya misalnya kecil disini banyak lumut-lumut sekarang kita ke bagian bawah bagian dalam swingnya kotor lumayan juga mesinnya punya tekanan baik ya untuk seukuran pembersihan AC ini gak perlu lebih sikat jadi tahap pembersihannya mulai dari atas evaporator penampung pembuangan air dan di bagian swing terus siram sampai bersih dan di bagian dalam swing ini ada semodel roll kipas roll kipas roll kipas ini kotor banget kelihatan itu yang hitam panjang nanti kita akan kita bersihkan kita semprot pelan-pelan ya itu bagian rollnya ya kalau disiram dia otomatis berputar sendiri ya karena tekanan air ini berputar kita pindah-pindah setiap sisinya supaya roll kipasnya bersih kotor banget ya bagian-bagian rollnya bagian-bagian rollnya terlihat ini terlihat ini udah mulai agak bersih ya karena memang tekanan airnya agak kenceng ini ini kotorannya langsung ke bawah langsung jatuh kita bersihkan filternya tebal banget ini disengaja saya buat video ini nggak saya potong-potong nggak saya skip bagian-bagian terpentingnya saya terus ambil gambarnya supaya setiap detil tidak terlewat nah ini saringan yang satunya cuma kotor banget kalau bisa sih jangan sikat kasar ya kalau memang nggak ada semprotan pakai sikat halus khawatir sobek lebih bagus lagi pakai air bertekanan kayaknya si alatnya murah ini kena ukurannya kecil jadi gampang dibawa kemana-mana mungkin nanti saya akan cari alatnya supaya punya sendiri kebetulan ini dapat diinjam tapi alat ini bagus punya tekanan yang baik sekarang kita ke bagian cover ya swingnya juga kotor banget setiap selak-selaknya kita semprot debu-debu yang nempel mau disikat boleh kalau memang supaya bersih ini tekanan air yang bagus ini kotorannya langsung turun debu-debunya oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya bisa mendukung channel ini sudah bersih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bagian dalamnya ini bagian dalamnya oke kalau dirasa cukup kita mulai lap semua cover AC indoornya kalau sampai gak ada tetesan air supaya tidak ada yang menetes selanjutnya kita pasang cover indoor jangan lupa pasang komponen dan remote di bagian kanan ya covernya kita pasang bagian atas dulu kita presisikan di bagian garisnya sampai clipnya bisa masuk dengan presisi setelah ini selesai baru bagian bawah bautnya ini bagian bawahnya muronya kita pasang lagi di bagian kanan dan kiri selanjutnya kita pasang filter di bagian dalam indoor ya tinggal clip aja masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati abone setelah selesai dirapatkan semuanya kita coba pasang stop kontaknya selanjutnya kita coba uji coba ya kita tes bagaimana hasilnya sudah mulai dingin ya teman-teman ternyata ini berhasil dan teman-teman bisa coba di rumah busannya sejuk agak wangi juga karena kita kasih pewangi Oke teman-teman saya kira cukup review kita tutorialnya semoga bisa bermanfaat yang belum subscribe silahkan subscribe jika ada kekurangan silahkan di komen terima kasih sudah menyaksikan pdp channel salam dari saya pdp channel selamat menikmati